Halo guys, sekarang saya akan lanjut pelajaran Bahasa Jepang pelajaran 4 ya, yaitu tentang kata ganti orang. Langsung aja yang pertama itu saya watashi, kami watashi tachi. Terus kalau kamu atau anda ya, anata, terus kalau kalian, anata tachi. Nah terus dia, nah dia ini Bahasa Jepang untuk cewek-cowok dibedain ya, sama seperti Bahasa Inggris ya. Jadi kalau hi, dia laki-laki itu kare. Kalau dia perempuan atau si, itu kanojo ya. Nah kalau kumpulan cowok-cowok, kare-ra. Terus kalau kumpulan cewek-cewek, kanojo-ra, ditambah-ra aja gitu ya. Terus apalagi ya, kalau orang itu, anohito. Kalau orang-orang itu, anohito tachi. Ya, saya kira itu aja dulu ya, yang gampang-gampang. Oke guys, jangan mata nih.